Baik, perkenalkan nama saya Novita Jaya NIM 1623 03 0016 Jurusan Sosiologi Tugas Review Buku 8 Sosiologi Terapan Saya akan menjelaskan tentang Teori Masyarakat Informasi Masyarakat Informasi adalah sebuah konsep luas yang mulai digunakan sejak tahun 1970-an untuk merujuk pada berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terkait dengan meningkatnya dampak dan peran teknologi informasi Konsep ini menunjolkan peran yang dimainkan oleh teknologi informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari mulai dari tempat kerja perjalanan dan sarana hiburan yang tersedia Masyarakat Informasi oleh banyak negara maju diartikan suatu bentuk kehidupan yang dituju dan diraih atau bukan terjadi dengan sendirinya Konsep teori masyarakat informasi mengalami perkembangan dimana dimulai dari konsep masyarakat pasca industri oleh Daniel Bell hingga konsep masyarakat jaringan oleh Manuel Castells Masyarakat pada dasarnya selalu membutuhkan informasi sehingga masyarakat membutuhkan sebuah media untuk memperoleh sebuah informasi dari tahun ke tahun Banyak media yang memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mulai dari media konversional hingga media digital berbasis internet Salah satunya Instagram yang merupakan salah satu media digital berbasis internet yang saat ini tengah naik daun Banyak masyarakat yang mengalami ketergantungan media tersebut Masyarakat era ini memiliki kebutuhan informasi yang sangat tinggi sehingga mau tidak mau media terus berusaha memberikan informasi yang terkini dalam berbagai bidang setiap harinya baik untuk berkomunikasi dengan yang lain dan aktivitas lainnya Instagram memiliki hal tersebut konten yang disajikan pun sangat beragam mulai dari berita terkini dari berbagai daerah atau berbagai negara informasi terkait otomotif informasi tempat visata informasi produk dan bahkan sebagai sarana untuk berkomunikasi antar manusia, daerah atau bahkan negara Selain ini juga masyarakat saat ini juga mempertimbangkan bagaimana kecepatan kemampuan pertukaran data sehingga masyarakat membutuhkan sebuah media yang dapat melakukan keinginan tersebut Masyarakat informasi merupakan salah satu teori dari komunikasi di mana masyarakatnya membutuhkan sebuah teknologi atau media untuk memperoleh koneksi agar dapat mendapatkan informasi seakurat mungkin mungkin dan secepat mungkin contohnya masyarakat di perdesaan yang tidak ada jangkauan sinyal yang dimana mereka akan berusaha untuk mencari sinyal supaya mereka bisa menggunakan cari internet atau yang disebut di atas dari instagram teknologi komunikasi inilah yang menciptakan lingkungan global yang berpengetahuan sehingga dapat melanjutkan pembangunan suatu daerah atau negara untuk mengurangi kemiskinan ada kemungkinan untuk membedakan lima definisi masyarakat informasi masing-masingnya yang mengajikan kriteria untuk mengidentifikasi yang baru inilah yang pertama itu teknologi teknologi dapat diartikan sebagai keseluruhan sarana untuk mengediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia sedangkan teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan ketisan kebudayaan sosial politik ekonomi masyarakat yang bersangkutan ada beberapa kriteria agar suatu teknologi dapat dikategorikan sebagai teknologi tepat digunakan antara sebagai berikut teknologi tersebut dapat digunakan oleh sumber-sumber yang tersedia di berbagai tempat itu misalnya salah semasyarakat bisa tempat menggunakan facebook dan dia pun harus betul-betul bisa menggunakan facebook secara baik supaya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif yang kedua itu teknologi yang diterapkan sesuai dan cocok dengan kondisi sosial ekonomi yang berlaku misalnya untuk yang berbisnis itu mereka harus misalnya mereka memiliki suatu bisnis online lewat akun facebook dan mereka pun harus betul-betul bisa mempromosikan suatu barang menggunakan media sosial melalui aplikasi facebook yang ketiga teknologi yang digunakan bisa membecahkan masalah yang dihadapi masyarakat itu contohnya belajar menggunakan suatu aplikasi dengan baik dan bisa mecahkan masalah yang tersebar di internet tersebut masa keempat masyarakat mampu mempelajari menerapkan serta teknologi tepat memelihara teknologi tepat biuna tersebut yang kedua ekonomi adalah salah satu kebutuhan di setiap negara yang dimana di setiap negara pasti menginginkan negaranya berlangsung dengan baik dan stabil dalam hal ini sistem ekonomi bisa dikatakan relatif baik apabila yang pertama itu sistem ekonomi yang bersangkutan memberikan peluang untuk mencapai standar kehidupan yang tinggi dan yang kedua itu memberi kemungkinan bagi suatu pertumbuhan ekonomi yang stabil yang ketiga sistem ekonomi tersebut menghormati kebebasan ekonomi para individu secara wajar yang kelima sistem ekonomi tersebut memberi kepastian dalam bidang ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat yang kelima itu sistem ekonomi tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya yang keenam sistem ekonomi tersebut menunjukkan adanya berbagai pendapat yang memadai yang ketiga pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para karyawan para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan dan jumlah tergantung dari jenis profesi yang dilakukan misalnya dia kerja di suatu perusahaan dan disitu perusahaan ada karyawan ada manajer sehingga gaji antara manajer dan karyawan itu pasti berbeda misalnya manajernya dibayat 5 juta sedangkan karyawannya akan digaji dengan 2 juta dan yang keempat itu budaya budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi lain nah contoh ini misalnya itu dari dulu itu budaya ketika kita melanjutkan studi keperbuatan tinggi itu setelah kita SMA pasti buat ini pista pendidikan pista pendidikan itu untuk mengumpul dana supaya bisa melanjutkan studi keperbuatan tinggi dan yang keterakhir itu kualitas informasi pendekanan bahwa informasi memiliki makna menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas informasi 4 gilirannya mendorong pandangan kritis terhadap mereka yang mengklaim kita telah memasuki masyarakat informasi hampir selalu disajikan sebagai file superior smarter efforts dimana orang memiliki akses ke teknologi canggih dan informasi yang melibat tersedia bagi mereka itu dalam sekejap tentunya ada lebih banyak informasi yang tersedia daripada sebelumnya tetapi seharusnya tidak demikian beransumsi bahwa ini pasti membawa perbaikan banyak pemikir pernah merahukan hal ini yang setidaknya mungkin membuat orang ragu dengan penur makan pedas hebat sekilir tentang informasi sampah mat yang sebanding dengan junk food karena yang terakhir buruk bagi tubuh kesalahan selebriti tipe budaya pemasaran dan hal-hal sebele pengamat lain mengungkapkan keprihatinan tentang generasi paling bodoh bauling 2009 dan amnesia penonton yang terkunci dalam lingkungan internet cakopi cakopi dari pelarian dan ibron facebook sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati